Terima kasih telah menonton! Mas, kok bisa sih goblok banget? Ya dimana-mana bubur itu diaduk lah. Gimana caranya bumbunya bisa kecampur, kocak? Ini bubur, topping, sendok, nyampurnya di mulut. Nggak usah buang waktu. Gimana sih? Ya mas, bubur itu emang harus diaduk. Biar bumbunya kecampur, dimasukin ke mulut. Biar makin enak. Lo ngaduk-ngaduk bubur nih. Kalau bisa lo ngaduk kekencangan, terus tangan lo cedera, nggak bisa makan, laparkan lo. Ya nggak sampai cedera juga emang ngaduk bubur. Sampai gini-gini. Gini-gini. Ya nggak ada dong. Ya gini-gini aja nih. Udah kecampur, dimakan, enak. Ya lo ngomongnya nggak usah emosi dong. Ya mas Radis datang-datang, langsung emosi. Datang-datang gitu aja tuh. Nggak jelas. Di kamar saya lagi. Ya kan gue kayak gitu kan? Karena menurut gue bubur itu nggak usah diaduk. Diaduk! Nggak usah! Nggak usah diaduk! Diaduk! Nggak usah 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 diaduk! Kenapa kita ribut masalah kayak gini ya? Oh iya ya mas. Maaf ya mas, bentak-bentak. Aduh ya. Oh ini, ini gue mau ngasih ini. Ini hari ini kan libur. Iya kan? Jadi ini ada uang buat lo. Nah, lo kemol aja ya? Beli apa aja? Oke mas. Pakai uang ya. Tapi nanti ada acara, jadi lo langsung balik ya? Oh iya mas. Siap mas. Paket gue mana katanya udah nyampe? Oh udah ada mas. Ada itu di belakang mas, yang warna coklat. Iya mas. Ya udah. Thank you ya. Iya makasih ya mas. Pintunya jangan lupa ditutup mas. Sayang, kamu jadinya undang siapa aja buat nonton bareng Netflix? Aku gak masak banyak loh. Nanti itu ada Rian, Mas Putra, sama pacar barunya, terus Andovi. Sayang. Liat dong, baju baruku. Apaan tuh? Ini Mickey Mouse pake kimono. Keren gak? Ini bagus banget sih. Unik banget ya? Aku yakin hari ini orang-orang pasti ngomongin aku. Mereka bilang, ih liat tuh si Radit bajunya ada tikus pake kimono. And I did. Baju lo bagus. Baju lo juga bagus. Celana lo biasa aja. Celana lo juga biasa aja. Oke? Oke. Yang lain udah pada dateng. Belum, baru lo doang. Masuk aja. Hai Nis. Kian. Bentar ya, udah mau kelar masaknya. Santai. Sain, kamu liat kan? Baju aku sama Rian sama. Aku kira kamu janji ya? Ya enggak lah. Aku gak mau baju yang samaan. Ya mungkin dia beli di tempat yang sama. Emang kenapa sih? Ya enggak, aku kan udah gede. Kamu bayangin, aku pakai baju yang sama, di tempat yang sama, melakukan kegiatan yang sama kayak dia. Ya tapi kan orangnya beda. Kamu bayangin ya, kamu pergi ke mall nih ya. Terus kamu naik eskalator. Kamu papasan sama orang yang bajunya sama kayak kamu. Kamu ngapain? Aku liat buang muka ya, pera-pera gak liat aja. Ya tapi kan kita mau nonton Netflix. Maksudnya nontonnya kayak, Gak mungkin kan begini kan? Tuh. Gak mungkin kan? Ya udah lah, terima aja. Dia juga kan temen tamu. Masa kalau bilang, Yan ganti baju? Aku bakal bilang kayak gitu. Mas Radit. Mas Putra. Kenalin mas, ini Kathy. Radit. Iya saya tau kok. Saya nonton Youtubenya. Oke. Pacar baru mas. Baru kenalan tiga hari, langsung saya pacarin. Luar biasa. Yuk masuk-masuk. Silahkan. Yan ini mas Putra, tetangga gue. Halo. Ini pacarnya. Kathy. Rian. Mereka baru kenal udah pacaran. Iya. Kita baru aja jadian. Oh. Berarti cocok. Iya. Cocok-cocokin. Makan es krim, pake bakwan juga kalau dipaksain masuk aja ke mulut. Yan, gue harus ngomong sama lu. Ngomongin apaan? Eh bentar ya, yuk. Kamu kenapa sih tadi? Kok tiba-tiba ngomongin bakwan? Kamu liat gak? Mereka temenan tapi pake bajunya kapelan. Aku tadi minta kita pake baju samaan sebelum kesini kamu gak mau. Aku bukannya gak mau. Tapi baju yang kamu pilih tadi keramean. Tuh 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 tuh. Liat. Masa aku jadi kembaran sama kucing? Kamu gak cemburu apa? Nah. Nanti kalau aku pak baju yang sama juga jadi ada tiga kucing dong. Terus kita kesini kayak jenguk anak. Ya masa Radit sama Rian temenan tapi pake bajunya kapel? Kita temenan atau pacaran. Hmm. Ada yang bisa saya bantu, Manisa? Udah gak apa-apa sentai aja. Ya mas. Tadi kenapa? Itu mbak gimana caranya biar pacar saya gak marah mbak. Emang CEO marah kenapa? Iya minta saya pake baju kapel tapi saya gak mau. Hmm. Eh mas. Kayaknya gue gak mau ikutan deh. Gue mau kukus makanan dulu ya dibawah. Iya. Lo kenapa pake baju yang sama kayak gue? Ya lo kenapa pake baju yang sama kayak gue? Lo beli dimana? Deket rumah gue. Gue beli online. Ya terus kenapa? Gue ngefans sama Mickey Mouse. Alasan lo apa? Lo suka apa? Gue suka gambarnya. Tikus itu hewan kesukaan gue. Oh iya? Oh iya? Lo suka tikus? Iya. Tikus berapa lama hamil? Tikus hamil 21 sampe 23 hari sekali melahirkan bisa sampe 10 ekor bayi. Hah. Oh. Eh tapi kan lo bisa nyari tikus lain. Gue tuh ngefans sama Mickey Mouse sampe gue bisa ngikutin suara Mickey Mouse. Lo bisa gak? Hai. Hello. Welcome to Disneyland. I'm Mickey Mouse. Buat apa lo bisa niruin kayak gitu? Emang berguna dalam kehidupan sehari-hari? Pernah lo lagi parkir mobil, mau keluar, tukang parkir dateng, terus lo ngomongnya kayak gitu? Pernah? Gue pernah bilang ke tukang parkir. Pang-pang, ada kembalian gak? Duit gue 10 ribu nih. Pernah? Yaudah deh kita sweet aja. Yang kalah ganti baju ya. Oke. Oke. Satu 2-3. Yaudah cariin gue baju gue tunggu sini. Yaudah bentar ya. Halo semuanya. Jangan. Lihat. 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 Apaan? Lihat. 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 Lu kenapa pake baju ini? Ya kalian ngapain pake baju ini? Ya gue suka tikus. Rian suka Mickey Mouse. Iya. Lu kenapa? amanah amanah apaan? amanah dari... kakek lu ngomong apaan sih? jadi gini ceritanya waktu SD sebelum kakek gua meninggal di rumah sakit dia pegang tangan gua itu dia ngomong Luffy cucuku satu saat kamu kamu jadi youtuber besar buat youtube rewind harta berlimpah jangan sombong, jangan tak kabur dan ingat selalu pesan kakek penuhi lemari bajumu dengan baju mickey mouse yang pake kimono terus dia meninggal itu cerita paling goblok yang pernah gua denger iya gua setuju gua tuh SD bener-bener ada youtube boong lu ya? iya lu boong ya iya kakek gua lagi di rumah gua beli baju ini karena lagi diskon emang apa salahnya sih? gua pengen sendirian pake baju ini gua aja disuruh ganti iya lu ganti dong please gua cuma bawa kaos? iya pake aja itu ada satu lagi ga buat gua? ada, ada coba ya tuh liat tuh liat udah ga kepalan lagi bajunya kan? iya aku liat kamu kan yang minta hah? kau mintakan ke mba anisa untuk mereka ganti baju enggak tuh tuh orang kalo boong tangannya ngelipet enggak semua cowok sama mas putra mana ceweknya? aduh gara-gara baju ini mas kesel banget saya saya bakar juga nih lama-lama bajunya saya juga mood saya jadi jelek gara-gara bajunya samaan terus sama yang lain untung semua tamu udah dateng jadi ga mungkin ada lagi yang bisa samaan mas saya sudah balik dari mall mas makasih ya mas jadi punya baju baru jadi ini makasih ya